Oke, halo semuanya, welcome back to William Martanto YouTube channel, dan kali ini saya akan mengajakkan sesuatu yang basic, ya bener basic. Jadi mungkin sebenarnya di YouTube saya yang dulu-dulu, sudah pernah saya buat vlognya, atau walaupun hampir di setiap IG live pernah saya bawain juga. Jadi mungkin sebagian dari Anda sudah tahu, tapi kali ini saya mengangkat kembali karena ada contoh baru, yang dimana saya juga akan coba jelasin kembali konsepnya. Dan yang pasti, saya nggak pernah nontonin video saya yang lama-lama. Jadi ada kemungkinan apa yang saya sampaikan di vlog yang kali ini, ada tambahan dari apa yang pernah saya sampaikan di luar. Jadi kalau misalnya ada yang mau bilang, lah ini lagi, ini lagi, ya jangan bosan dulu, karena bisa aja apa yang saya sampaikan, beda. Bedanya pun cuma dalam artian ada tambahan, bukan kepada, oh teorinya berubah sana-sini sesuai saham yang di bawah, enggak, sebenarnya intinya sama aja. Yaitu tentang saham yang lagi sideways. Sideways itu, kalau saya sering bilangnya adalah kondisi dengan probability terbesar saham sedang diakumulasi. Saham yang sedang diakumulasi itu seringkali, walaupun nggak 100% ya, jadi jangan dibilang, oh semua saham sideways pasti diakumulasi, tapi biasanya cenderung mengalami sideways. Dan kebetulan saya ada contoh yang bagus, yang sebenarnya juga di hari yang sama vlog ini buat saya posting di Instagram. Cuman, karena saya yakin subscriber YouTube sama follow Instagram pasti orang yang berbeda, banyak yang berbeda juga gitu ya maksud saya. Jadi saya buat kembali di sini dengan tujuan, satu, mungkin penjelasannya akan lebih banyak, kedua, ya nggak ada salahnya, karena kan anggapan saya orangnya beda gitu ya, biar lebih banyak yang ngerti metode ini. Jujur aja, metode membeli saham saat lagi sideways sempat jadi usang di tahun 2021 atau 2022 awal deh. Gara-gara orang-orang pada sukanya scalping, yang mana juga berarti trading sehari lepas gitu ya, trading secepat mungkin, bisa juga sebut one day trade pada zamannya, fast trade, itu istilah yang saya bawa, terus sekarang dikenalnya scalping gitu ya. Intinya, secepat-cepatnya kalau bisa satu hari kelar tradingnya. Itu sebenarnya bagus, cuman sebagian orang mengertikan scalping sebagai sesuatu yang cuma mengginjali dan keren-kerenan. Yang pasti yang senang baik itu swing trading, scalping, yang senang sekuritas lah, lu kasih pergi terus gitu ya. Nah jadi metode ini, walaupun masih work, ya sampai sekarang karena di vlog ini adalah bukti terbaru gitu. Ini di tanggal, berapa ini? 24 Januari, ya di tanggal 24 Januari, ini masih termasuk baru dan masih cocok ya, karena ini ya 24 Januari 2023 gitu ya. Sama, cuma beda berapa hari dengan cara yang akan saya kasih lihat. Dan karena ini baru dua hari, sejak tahun baru imlek, jadi kita ucapkan fongsi facay. Nah, kita jangan lupa cari ampuh di market. Sekarang, saya gimana? Oh iya, sideways ini akan menjadi metode yang masih work, karena sudah saya buktikan dan akan saya ajarkan ke teman-teman di sini konsepnya. Tapi catatan yang perlu saya kasih ke teman-teman adalah ini adalah metode yang cocoknya buat yang suka swing trading. Jadi kalau tadi saya ada bawa-bawa scalping, itu bukan kepada hate speech ya, bukan berarti saya terganggu dengan orang suka scalping, terus wajar ini nggak jadi banyak yang nggak minat. Itu nggak masalah sebenarnya, karena buat saya sendiri ini bisa saya pakai. Tapi kalau misalnya setelah pelajarinnya, Anda tetap berpikir, wah scalping aja lebih enak, ya it's oke. Namanya juga belajar kan sebanyak mungkin, lalu di-backtest terus, ketemu yang cocok, stylenya bisa buat Anda bagus, hasil tradingnya cuan mulu, ya itulah jalannya Anda gitu kan. Nggak masalah, mau pakai cara ini kek, mau pakai cara yang sebelumnya Anda udah pelajarin kek. At the end, sebagai pelaku pasar, tugas kita mah cuma satu, banyakin equity aja. Kalau kalah mulu ya gagal gitu kan. Nah kita coba lihat aja langsung ke sahamnya, karena kalau cuma mau lihat Instagramnya punya cerita, itu tinggal aja nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi. Kali-kali aja ada dari Anda yang mau lihat info-info saham atau edukasi saham menarik di Instagram WH Project, tinggal klik di situ aja, gitu ya. Nah ini kita langsung ke sahamnya, yaitu saham yang sebenarnya juga belum lama IPO, yaitu Gula atau Aman Agrindo. Agri ya ini ya. Saya yang jujur nggak tahu, saham IPO itu saya nggak pernah perhatiin bidang bisnisnya. Cenderung kalau IPO baru-baru, saya pribadi ya, awal-awal saham baru IPO saya cuma ngamatin, yang mana biasanya kalau hari pertama udah rame, volume-nya tuh ada distribusi biasanya. Lagi-lagi saya harus bilang biasanya karena apapun yang saya bagikan ke Anda itu adalah pengalaman dan bukan teori yang bisa ditemuin. Jadi kalau teori kan biasanya udah lebih ke ilmu pasti. Kalau saya tuh lebih ke pengalaman, yang lebih berkata bahwa kecenderungan tapi nggak 100%. Kalau dipaksa dikenjai persen, yang paling 60-70% terjadi, gitu. Tapi sisa 30%-nya bisa miss, gitu ya. Nah, biasanya kalau saham baru IPO, saya lah hari pertama udah rame gini, mas saya udah mengindar. Ya, habis kalau apalagi ini kebetulan harganya turun, gitu ya. Opening-nya berapa nih? 2.94, closing-nya 2.54. Hari pertama aja yang beli di opening udah dibikin rugi 40 poin. Terus volume-nya gede, biasanya ada distribusi. Kalau yang kayak gini saya cuekin, gitu ya. Nah, singkat cerita dulu, kenapa saya pilih saham gula? Jadi, sekitaran Agustus, ya, DWA Project itu ada mengupdate lah. Kita nggak bilang ngerilis ya, karena kan sampai sekarang kita punya produk screening kan nggak gimana ada bentuknya. Bagi sebagian orang ya sebatas cuma info yang dibagiin doang, gitu kan. Tapi, kita mengupdate formula baru di screener, sehingga menampilkan satu kategori screener baru yang kita khususkan untuk member lifetime. Itu, ya, itu kronologinya karena ada seorang member lifetime bilang, Sebenernya kan saya ada grup collab juga kan, sekarang udah nggak ada, tapi dulu aku masih ada. Dia bilang, kalau sama aja, DWA Project mati collab, cuma saran aja nih, Pak, katanya. Kalau member lifetime lu nggak bisa didikin merasa spesial, mereka bisa kabur. Oh, bener juga, saya bilang ya, harus ada sedikit pembeda. Yaudah, kita buatlah screener baru. Dan memang, saya ajak uji bareng-bareng, karena, ya, saya pikir yang sudah menuju di grup lifetime, itu berarti komitmen untuk mengikut dalam waktu jangka yang lebih panjang, yang mana akhir dari membersitnya bisa ditentukan dari kami atau dari mereka sendiri, ya. Dan itu, perlu ada sesuatu yang bisa dipakai bersama. Dibuatlah screener baru ini. Lalu kami dapet saham gula ini, dan kalau teorinya atau logikanya deh, nggak pakai teori, harusnya sih beggar ya, per awal Januari kemarin. Tapi, saya nggak pernah mau claim bahwa semua beggar. Ada member pasti ada yang udah jual, ada juga yang mungkin masih hold, tapi nggak ngomong-ngomong, saya cuma bahas aja kronologi dari saat masuk screener sampai akhirnya kayak gimana, gitu ya. Setelah kita balik lagi ke chart. Nah, screener dibuat itu, yang baru itu tadi sekitar Agustus sebenarnya. Dan saya ngajak mereka ngetes, mereka oke mau, kita tuh dapetin saham gula sekitar Oktober, tapi nggak di bottom. Jadi, saya nggak akan claim, oh, dapet di 190-an, nggak. Di 200-an, ya. Di sekitaran 200-an, kita dapet Oktober awal. Oke, saya bilang nanti kalau misalnya mau tahu detailnya, teman-teman bisa mampir ke link posting Instagram yang saya masukin di deskripsi di bawah. Supaya ada gambarnya jelas di tangga berapa. Kalau saya nggak salah ingat, 4 Oktober. Itu memang lagi rame banget dibahas. Jadi, sekitaran di sini lah. Ini, bahasa giturun. Terus lagi turun, berarti ini kan closing-nya 208, opening 216. Yaudah, kita anggap aja 216 lah gitu ya. Jadi, ambil harga tertingginya aja, asumsian-asumsian karena saya nggak punya screenshot-nya. Waktu awal-awal saya nggak ada niat untuk konten ini. Jadi, ya, kira-kira aja. Anggap aja dapet di 216, sekarang 406. Kalau cuma ngambil kepalanya doang, 2 ke 4 sih, beggar ya 100%. Makanya saya bilang dari awal tadi, saya nggak tahu persisnya ada yang beggar atau nggak. Cuman, memang selalu ketangkap. Yang paling penting di sini adalah yang sesuai dengan judul dari video ini, yaitu sideways. Kenapa sideways itu jangan sampai diabaikan? Karena buat swing trader pasti suka. Karena Anda lebih ngirit fee trading dan lebih terukur risk and reward-nya. Kalau Anda perhatiin, saham gula itu sebelum indah-indahnya di 400, itu kan sideways dulu tuh, ya kan, sekitaran sini atau berapa sih. Nah, kalau dia mulai breakout-nya kan di 28 November. Berarti sideways-nya tuh sekitaran sini ya. Kalau mengacu dari yang saya bilang tadi, sekitar 4 Oktober kita di tag-nya, berarti ya di 3 Oktober, bottom-nya di 194, itu kita mulai bikin garisnya. 1, 9, 4 ya. Ya, 194, kita mulai garis di sini. Sampai saat dia breakout di sini. Nah, sepanjang masa sideways itu teman-teman wajib banget terperhatiin. Dalam hal ini, bukan cuma saham gula, tapi saham apapun yang teman-teman temuin sideways. Mungkin pengecualiannya gocap, tapi gocap, saham gocap pun, justru sideways paling enak sih sebenarnya ya, cuma susah cut loss-nya doang. Tapi, intinya tetap sebuah kondisi sideways yang cuma terjadi, bahkan di satu harga doang. Nah, yang saya mau sampaikan bukan kepada tren yang lagi datar doang. Pada zaman dulu, tren kalau lagi sideways, orang artikannya dua hal. Minim sentimen, atau memang saham jelek. Karena waktu itu jumlah pelaku pasarnya dikit. Tapi seiring berjalannya waktu, jumlah investor kan semakin banyak. Dan saya yakin penonton YouTube aja, di YouTube saya ini aja, mungkin ada orang yang baru buka account juga kali ya, terus saya cari saham di YouTube muncul video ini, bisa aja. Intinya jumlah pelaku pasarnya semakin banyak, itu membuat sideways tidak lagi mengertikan saham itu minim sentimen. Tapi kalau kita bicara dari sisi bandarmologi, bisa jadi ada yang lagi diakumulasi diem-diem. Makanya, harganya nggak dikasih turun, kuncinya nggak dikasih turun, tapi juga pas naik, nggak boleh jauh-jauh. Akhirnya dibalikin lagi turun, tapi kembali lagi pas turun, nggak dikasih untuk tembus lagi. Sehingga support dari resistan menjadi jelas, jadilah trend sideways. Hasil yang akan kelihatan adalah trend sideways kadang-kadang masih ada volumenya. Kalau di zaman dulu, sideways hampir nggak ada volume. Jadi sebenarnya mirip sih, kalau kita volume di sini kan juga hampir rata ya. Cuma kalau benar-benar dari deketnya kan baru ketahuan, sebenarnya ada kan. Jadi zoom-nya tuh harus dalam. Ini serius. Jadi kalau misalnya mau tahu volume itu benar-benar kosong atau nggak, ya harus siap-siap. Nuzumnya yang kuat gitu ya, yang dalam. Kalau kayak gini doang kan, kayak saya tadi segini kan hampir nggak kelihatan. Kalau udah naik, baru komparasinya luar biasa kan. Tapi kalau belum naik, Anda udah tentuin periode berapa lama, ya zoom lah layar Anda sampai sejumlah periode tersebut. Jadi ketahuan, oh ini berarti ada transaksi berapa kali tinggi. Di sini tugas Anda ngecek risam yang lagi sideways itu. Ya mungkin pada video ini, saya nggak akan ngajak buka broker sama risam gula, karena memang data udah lewat sebenarnya. Tapi saya mengajakkan kalau misalnya Anda mau ikutin dari chat aja. Kombinasinya, saya selalu pakai MACD, bahkan pada outlook dari WA Project sendiri. Tujuannya apa? Kalau lagi sideways, kemungkinan ada akumulasi, maka secara statistik akan kelihatan indikasi penguatan. Statistik itu ya MACD-nya. Jadi pasti ada yang pernah Google-Google lah, ya MACD itu rumusnya gimana, udah dapet itu, baru Anda akan ngerti kenapa statistik ini diperlukan. Yang kita lihat dari MACD ini adalah, sebelumnya pastiin trendnya saya twist dulu, kayaknya ini kan udah dapet nih 194 ya, di tanggal 3 Oktober. Berarti, selama nggak tembus 194, Anda kalau beli pun aman. Untuk di-hold dengan catatan, jangan turun setidaknya 193. Bagaimana dengan tanggal 14 Oktober ini, sempat 192? Acuan kita selalu di-closing. Biar teman-teman nggak bingung, dan saya nggak pernah ngubah. Aturan ini. Saya selalu berlanti di-closing, supaya teman-teman nggak kena false break. Kalau ada yang nggak pakai acuan closing, misalnya di tanggal 3 beli nih, pikir 194 nggak tembus, yaudah nggak apa-apa. Tanggal 14, ternyata turun ke 192, belum closing dekat, terus hilang barang, tau-tau dia balik ke atas kan. Dia closingnya 196 di tanggal 14 Oktober, dan nggak pernah kembali lagi ke 192. Sedangkan, kalau misalnya Anda bilang, oh kenapa kita nggak bikin support aja 192 aja? Sebenarnya bisa, tapi kan kita bicara yang terjadi pada 3 Oktober, sebelum dia ke tanggal 14, jadi kurang lebih di sini. Begitu ke tanggal 14 baru mulai turun, orang baru akan adjust pada waktunya, tapi sebelum terjadi kejadian false break, dia turun di tanggal 14 Oktober, 194 adalah supportnya, lowestnya dia pada waktu itu. Makanya saya pakai 194. Ya mungkin bingung-bingung, tapi coba bingung ngerti aja nanti apa yang saya omongin ini. Nah, setelah dapat sideways-nya, dan ternyata dia tidak pernah kembali ke bawah support, Anda tertau top loss-nya tidak tersentuh. Pokoknya acuannya closing aja. Ceritanya nih, kalau saya pas 14 Oktober ini, di sesi 2, gitu ya, segedegah closing, dia turun benar-benar di bawah 194, nggak balik. Cut loss hari itu juga. Karena kadang-kadang kalau nunggu closing, telat memang nggak bisa jualan. Jadi dekat-dekat closing juga nggak apa-apa sih, acuannya gitu aja. Intinya, kalau udah tersentuh dan nggak kembali, itu jelek. Tapi ternyata di sini nggak. Sideways sudah kita dapetin, resistennya sudah kita dapetin juga, yaitu di sini. Di 1, eh di 224, di sini kan 2 kali juga ya. Ambil 2 kali yang minimal, minimal 2 kali, tidak bisa tebus. Kenapa 2 kali? Itu berarti sudah mengkonfirmasi, bahwa 1 level tidak mampu dilewati, dan itu menjadi support ataupun resisten tergantung posisinya. Dan hal ini kita bisa resisten. Jadi ini kenapa, saya jawab duluan kenapa, saya nggak pakai 232, kan cuma sekali. Bahkan di tanggal 9 November dan 10 November, cuma sampai 226. Masih di bawahnya. Oke, saya tuh bisa dapet, pakai lah MACD. MACD cukup lihat divergensnya, kalau saya. Cara saya selalu kayak gitu. Lihat divergensnya, kalau ini sih miringnya sih jelas ya, pakai trendline. Nggak usah pakai trendline, juga bisa sebenarnya. Cuman, kalau misalnya Anda ketemu yang agak melandai, ditambahin trendline, dan dapetin hasilnya kayak begini, ini udah bagus banget, bulis divergens. Gitu. Kalau ditanya, MACD ini indikator arus dana? Bukan. Bukan. Tapi cuman, yang penting ada argumen aja secara teknikal gitu. Bahwa, kalau udah bulis divergens, ya secara teknikal sudah terpenuhi juga. Banyak kok saham-saham yang sebenarnya kadang-kadang diakumulasi, tapi statistiknya atau secara teknikal itu jelek semua. Ada yang kayak gitu. Ini kebetulan yang memang lagi sideways, MACD-nya juga kasih sinyal bagus. Jadi, sudah beberapa indikator menunjukkan, oh ini bagus, yaudah aman buat baik gitu ya. Jadi, sahamnya sideways, itu nomor satu. Nomor duanya, setelah sideways, pastiin MACD-nya bulis divergens. Bulis intinya ke atas, divergens itu kemiringan dari kedua garisnya aja. Gitu ya, jadi dari kedua garisnya ini dengan ke atas sudah cukup. Tugas Anda, satu sabar, kedua disiplin. Disiplinnya adalah, kalau tembus cut loss, batas cut loss-nya tadi kita bicara, kalau contoh gula ini ada 194, kalau tembus baru buang. Gak tembus, balik lagi ke atas satu, sabar. Gitu. Karena kita udah tahu tadi konsep di awalnya. Tidak dikasih turun, tapi pas naik, juga gak boleh jauh-jauh. Berarti ada akumulasi, biasanya di situ. Kalau Anda cek di broker summary, kalau beruntung akan ketemu ada yang beli secara konsisten. Kalau misalnya di pecah brokernya gimana, Pak? Ya udah, pakai ini aja cukup. Gitu ya. Makanya saya bilang di sini tadi, saya gak akan ngajak ilia broker summary. Karena saya sendiri aja gak lihat waktu itu. Gitu ya. Daripada saya ngarang-ngarang depan Anda, pasti ketahuan. Jadi, saya langsung fokus ke chart-nya aja. Gitu ya. Kalau dari chart, MACD bullet divergen sudah selesai, tinggal tunggu naik. Kalau udah tembus resisten dan naik, tak profit-nya berapa, Pak? Terserah. Yang penting tugas Anda udah kebayar. Dari hal, dalam hal ini, nunggu. Gitu ya. Masa tunggu Anda udah kebayar. Cuman, kalau kita lihat di sini, pada kondisi saham gula ini, sebenarnya udah, udah bisa dikatakan bahwa, walaupun penguatan di tanggal 28 November ini ada 16 persen, gak usah buru-buru jual. Kenapa ya? MACD emang gak pernah putus, boleh divergen terus. Selain ceritanya, kalau dia patah ya, divergen-nya baru Anda lebih konfirmasi atau lebih menerima untuk menjual. Tapi kalau kondisinya kayak gini, saya biasanya akan bilang, ini gak usah dijual pun gak apa-apa. Tapi ya, waktu itu, seperti yang saya bilang di awal, saham gula itu cuman kemunculan dari screener baru, kita ngetes sama-sama dengan member lifetime, saya sendiri berani-gak berani, ya untuk bilang hold, jadi waktu itu, ada yang bilang, dad dan, William thank you, ya saya seneng aja, yang penting dad-nya jangan rugi, gitu kan. Tapi kalau kita trend following, kita coba ya, ini saya juga baru nyoba, kita pakai MA5 dan 20. Cocok. Bisa saya pakai. Oke, jadi kalau setelah MA-nya udah tembus, ini MA20 yang warna hijau ya, kita lihat closing-nya itu selalu sekitaran di situ, MA20, kecuali di 16 Desember. Jadi sebenarnya bisa trading dua kali sebenarnya di sini. Ya, dari MA CD-nya udah tembus, di sini ada dead cost, terpaksa buang nih. Ya, kalau Anda belinya di bawah, nggak rugi juga kan. Lalu ketika naik lagi, barulah konfirmasi penguatan lanjutan. Pun sebenarnya, dari dulu kalau pakai MA, banyak aturan yang beredar, itu konfirmasi tiga hari. Maksudnya gimana? Hari pertama tembus, kalau besoknya nggak turun lebih rendah lagi, malah syukur-syukur balik ke atas garis MA, itu dianggap nggak valid dead cross-nya. Jadi kalau kondisinya kayak begini, sebenarnya ada dua pilihan sih, kalau Anda udah ngerti soal konfirmasi tiga hari. Mau cut loss atau, mau cut loss ya, tergantung lah cut loss atau, atau take profit, intinya jual gitu ya. Mau dijual saat lagi dead cross ini, karena faktor dead cross-nya doang, atau Anda mau nunggu validasinya, sampai dengan tiga hari ke depan, yang resiko kemungkinan lebih turun lagi gitu ya. Anggaplah, Anda memilih untuk jual, pada saat dead cross pertama di 16 Desember ini, Anda dapat kesempatan dua kali trading. Kalau di sini kan nggak termasuk, karena nggak dead cross kan. Nggak terjadi persilangan antara MA5 sama MA20. Ya, jadi kalau sampai di sini metodenya, kalau sum udah naik, saya rasa metode udah bisa masing-masing lah ya. Ini kalau dari saya kayak gini sih, trend following-nya masih bagus banget, bahkan sampai pada saat 24 Januari ini. Tapi berhubung naiknya udah tinggi, saya nggak akan buat rekomendasi di sini ya. Saya bener-bener cuma jelasin tentang, strategi menggunakan saham, atau mengikuti saham yang lagi side twist. Konsepnya saya ulang lagi aja sedikit. Oke, biar Anda nggak lupa. Side twist itu probability terbesar terjadi akumulasi. Tapi bukan berarti semua side twist pasti diakumulasi. Oleh karena itu jangan lupa untuk dicek. Side twist bagus, tapi nggak semuanya pasti bagus. Gitu ya. Jangan lupa dicek lagi, kalau benar akumulasi, yaudah, udah gampang. Karena support resistance-nya juga udah kelihatan. Pastiin support guy tembus, Anda nggak perlu cut loss. Setelah naik, trend following sudah siap dilakukan. Nah, akan lebih baik kalau akumulasi yang terjadi pada saham tersebut juga membuat indikator-indikator teknikal pun menunjukkan potensi penguatan. Dan hal ini yang saya tunjukin tadi adalah indikator MACD. Pak MACD-nya juga ada kasih lihat. Atau kalau Anda punya indikator yang lain, silahkan dipakai. Jadi ketika sudah ada akumulasi dan indikator yang mengharap pada penguatan, sudah dapatlah saham yang bagus. Jadi pesan moral, eh pesan moral, apa ya? Pesan menutup, karena abis ini kita selesai, adalah sideways jangan sampai diabaikan. Karena ada kemungkinan ruang gede datang dari situ. Memang video saham gula ini bukan mencerminkan bahwa semua saham sideways pasti begitu ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau dibuat persentase paling cuma 70%. Pasti akan ada orang yang kena 30% miss-nya ya. Jadi harus ingat bahwa ini bukan metode yang 100% work. Dan nggak semua yang habis sideways naiknya kayak gitu. Tapi potensi naiknya tetap ada. Yang penting sahamnya memang diakumulasi. Jadi keunggulannya adalah lebih keukur aja dari sisi resikonya. Anda tahu stop loss dari berapa. Dan ketika Anda harus lepas atau tidak, itu kembali ke kedisiplinan Anda. Tapi untuk sisi waktu dan cut loss-nya itu udah keukur banget. enak sih buat yang suka swing trading. Ya ini metode yang memang cocok untuk swing trader. Kalau yang sukanya scalping, dah habis nonton ini nggak usah jalanin. Nggak cocok. Kecuali Anda mau belinya pas trend-nya udah jadi. Tapi itu kan berarti sebenarnya memang pada dasarnya sideways dan MACD-nya nggak kepake gitu ya. Kalau udah naik, udah tembus resistance apa yang tadi 232 ya. Kita bahasnya 226 itu udah lewat. Sisi bulannya udah naik. Mau yang scalping nggak bisa-bisa aja pada saat itu. gitu ya. Ya pada akhirnya buat scalping sih ini metode yang ya nggak kepake sama sekali. Jadi kalau lembapnya swing, ini menurut saya kalau Anda bisa pahamin mudah-mudahan bisa work dan membantu portfolio untuk hasilnya baik. Ini metode basic tapi basic-basic ini lumayan powerful dan saya pribadi masih pake. Gitu. Ini metode yang terlalu receh tapi kalau dilupain bisa disayangkan juga. Ya karena hampir semua orang selalu bilang cari sama sideways dan disini saya coba jelasin kenapa sideways itu terjadi. Mudah-mudahan melengkapi semua edukasi yang Anda memiliki dan apabila ada rasa penasaran yang belum terjawab. Oke, kiranya vlog saya pada hari ini 24 Januari 2023 sampai disini aja dulu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa dikasih komentar apabila ada masukan termasuk apabila masukan dari kualitas suara dan video juga gak apa-apa. Itu membantu untuk bangun channel ini dan kita ketemu lagi pada vlog selanjutnya and see you again.